Sibangau Merah, Jilib 31. Perkampungan dalam rimba itu terdiri dari beberapa buah bangunan yang cukup besar dan dikelilingi pagar bambu yang runcing dan dijaga ketat. Yohon termenung di dalam kamarnya, memikirkan jalan baik untuk dapat menyelamatkan Sian Li dan Sian Lun pemuda ini merasa prihatin sekali. Dia maklum bahwa serbuan orang-orang Cenggau dan terutama sekali para pendeta lama dan pasukan Tibet akan menimbulkan perang atau pertempuran yang mati-matian di tempat itu. Dia membayangkan dengan hati sedih bahwa pertempuran itu tentu akan mengakibatkan tewasnya banyak orang. Dia sendiri tak pernah mau menggunakan ilmu kepandainya untuk membunuh orang lain. Dia tak pernah menilai jahat kepada orang lain karena dia maklum bahwa seorang yang dianggap jahat dan melakukan perbuatan yang jahat, sebetulnya hanyalah orang yang sedang menderita penyakit saja. Orang yang menyeleweng daripada kebenaran adalah orang sakit. Bukan badannya yang sakit, melainkan batinnya. Akan tetapi, seperti juga penyakit badan, penyakit batin ini suatu waktu akan dapat sembuh pula. Sedangkan orang yang sehat batinnya, sekali waktu mungkin saja jatuh sakit. Setiap orang mengakui bahwa tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Setiap orang manusia sudah pasti mempunyai kesalahan, setiap orang manusia berdosa. Dan kita sendiri, setiap orang dari kita, juga seorang manusia, karenanya kita masing-masing ini adalah orang berdosa dan bersalah. Oleh karena itu, pantaskah kita menjelah orang lain yang bersalah? Orang itu sama saja dengan kita, hanya macam kesalahan atau macam dosanya saja yang berbeda, ada yang kadarnya besar ada yang kecil. Akan tetapi, kita ini senasib sependeritaan, takkan dapat lepas daripada kesalahan, daripada dosa. Seyogianya kalau melihat orang lain berdosa, kita membantunya dengan petunjuk dan peringatan, seperti melihat orang lain sakit, sepatutnya kita memberi obat dan hiburan. Jangan melihat orang lain terperosok ke dalam lumpur, malah kita injak lagi kepalanya. Uluan tangan untuk menariknya keluar dari lumpur merupakan kewajiban yang luhur. Yohon teringat kembali akan ancaman pertempuran. Ia menghela nafas panjang. Apa yang dapat dialakukan? Di dunia ini penuh dengan perang. Perang merupakan korban api besar yang timbul dari percikan api kecil. Dimulai dari konflik atau pertentangan dalam batin setiap manusia sendiri. Konflik yang timbul karena adanya keinginan-keinginan yang tak ada habisnya. Konflik dalam batin sendiri ini mencuat keluar menimbulkan konflik antar pribadi, karena bentrokan kepentingan, bentrokan keinginan, saling berebut kebenaran, berebut nikmat sendiri. Konflik-konflik antar pribadi ini bisa membengkak menjadi konflik antar keluarga, antar golongan, kemudian berkobar menjadi konflik antar bangsa dan antar negara yang menimbulkan perang. Yohon telah memesan pada para orang Kang Ou untuk membantunya membebaskan Sian Lun dan Sian Li. Dia pun sudah minta kepada mereka agar jangan membunuh dan setelah kedua orang muda itu dapat diselamatkan, supaya para orang Kang Ou tidak mencampuri perang yang terjadi antara pasukan Tibet dan para pemerontak. Ia sendiri pun tidak akan ikut campur dengan pertempuran itu. Dia hanya ingin melindungi Sian Li dan Sian Lun agar dapat lolos dari tempat itu dengan selamat. Setelah Kibok melaporkan tentang Yohon yang berkunjung sebagai utusan Sian Chiang Tai Hiap dan sekarang pemuda itu tidak mau pergi karena menuntut dibebaskannya Sian Li, lulung lama segera memanggil semua pimpinan dan pembantunya untuk diadakan perundingan. Mereka semua berkumpul di bangunan induk, di suatu ruangan yang luas di mana selalu dipergunakan untuk mengadakan pertemuan. Mereka semua berkumpul dan karena waktu itu sedang terjadi perkabungan kematian Dobhin lama, maka seluruh pimpinan dan pembantu yang tadinya bertugas di luar, telah berkumpul pula untuk berkabung. Lengkaplah mereka yang kini berada di ruangan itu. Lulung lama yang ditemani muridnya, Cukibok, duduk di kursi pimpinan. Belasan orang pendeta lama jubah hitam yang menjadi pembantu-pembantunya ikut hadir pula. Gulam Singh, pangeran dari Nepal itu pun hadir bersama para pembantunya, termasuk Badu dan Sakha. Dari pihak Pek Lian Kau, selain Pek Lian Samli juga hadir tiga orang tosup Pek Lian Kau yang datang melayat. Hek Pang Sien Kai juga hadir bersama empat orang rekannya. Jumlah mereka yang berada di ruangan itu tak kurang dari empat puluh orang. Di dekat Pek Lian Samli duduk pula Lim Sian Lun wajah tampan Sian Lun yang biasanya cerah itu kini nampak agak muram. Kerut-merut di antara kedua alisnya, pandang matanya yang sayu, mulutnya yang agak cemberut itu menggambarkan betapa dia tidak tenang dan tidak senang. Pek Lian Samli agaknya sudah salah perhitungan terhadap pemuda ini. Memang dalam kesempatan pertama, Sian Lun yang masih hijau dalam hal pengalaman itu mudah saja mereka rayu dan mereka jatuhkan. Sian Lun dibakar oleh nafsunya sendiri. Apalagi tiga orang wanita Pek Lian Now itu menggunakan kekuatan sihir. Pemuda itu bertekuk lutut dan melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Bahkan dia mentaati saat mereka menyuruh dia menawan semuanya sendiri, wanita pertama yang pernah menjatuhkan hatinya. Dan ia bahkan menganggap perbuatan itu sebagai bagian dari perjuangan mereka, karena para pimpinan itu menghendaki agar dia menawan dan membujuk Sian Li sehingga gadis itu mau pula membantu perjuangan mereka. Kesalahan perhitungan Pek Lian Samli adalah bahwa mereka mengira Sian Lun sudah benar-benar setia kepada mereka, mengira bahwa mereka sudah dapat menundukkan pemuda itu dengan kecantikan mereka. Sehingga mereka menjadi lengah dan tidak lagi memergunakan kekuatan sihir untuk menguasai Sian Lun dan dalam keadaan sadar sepenuhnya inilah Sian Lun mulai merasa menyesal. Nafsu bagaikan gelembung sabun. Kesenangan yang didatangkannya hanya selewatan saja, disusul kebosanan karena nafsu mendorong kita mengejari yang baru, yang belum kita miliki. Kita dipermainkan nafsu bagaikan anak kecil dipermainkan mainan-mainan. Mainan lama yang dahulunya amat disenangi, mendatangkan bosan dan diganti mainan baru yang mengasyikan. Daya tarik tiga orang wanita Pek Lian Kau itu berkurang kekuatannya sehingga Sian Lun mulai dapat melihat betapa perbuatan ayah selama ini amat memalukan. Dia telah membiarkan dirinya menjadi boneka, menjadi permainan tiga orang wanita itu. Bahkan dia begitu buta sehingga tidak melihat bahwa dia diperalat. Ia mau saja melakukan penipuan untuk menawan Sian Li secara amat curang. Padahal dia amat mencinta semuanya itu. Dia merasa malu, malu kepada Sian Li, malu kepada diri sendiri dan kalau dia membayangkan betapa guru-gurunya akan mendengar tentang dirinya, betapa kedua orang gurunya yang sudah melepas budi besar kepadanya, yang menganggap dia seperti anak sendiri, akan merasa berduka, kecewa dan menyesal, ingin Sian Lun menjerit-jerit dan menangis. Namun, semua telah terlambat. Ia telah mengkhianati semuanya. Perjuangan menentang penjajah mancu memang baik dan tiap pendekar sepatutnya bangga bila membantu perjuangan membebaskan rakyat dan tanah air dari cengkeraman penjajah mancu. Tapi, bagaimana mungkin perjuangan itu dapat melalui jalan yang benar kalau dipimpin orang-orang sesat seperti Pek Lian Sam Li dari Pek Lian Kau, para pemberontak Nepal dan pemberontak Tibet? Malam tadi, walaupun ada Pek Lian Sam Li yang menemaninya, dia tidak dapat tidur memikirkan Sian Li. Dia merasa bersalah kepada semuanya itu dan merasa menyesal sekali. Ia harus bisa membebaskan semuanya, dan sudah mengambil keputusan untuk minta kepada Lulung Lama agar Sian Li dibiarkan bebas. Kalau permintaannya ditolak, dia pun akan menyatakan tidak mau lagi membantu mereka. Dan sore hari ini, Lulung Lama memanggil semua sekutunya untuk mengadakan pertemuan di ruangan luas itu. Setelah memberi salam kepada semua orang, Lulung Lama berkata dengan suara yang lantang, kita telah mengadakan persiapan dan penjagaan untuk menyambut datangnya Shin Chiang Tai Hiap yang pasti akan datang ke sini untuk membebaskan Nona Tan Sian Li. Akan tetapi sampai hari ini, dia tidak muncul dan mengirim utusan untuk menuntut supaya Nona itu kita bebaskan. Padahal, seperti kalian ketahui, kita menghendaki agar Nona Tan Sian Li dan juga kalau mungkin Shin Chiang Tai Hiap sendiri, suka bekerja sama dengan kita menentang penjajah mancu. Bila dia tak mau kita tidak bisa membebaskan Nona Tan Sian Li karena ia sudah mengetahui semua rahasia pergerakan kita. Bagaimana pendapat Anda sekalian? Melalui penerjemahnya Pangeran Gulam Sing lalu berkata, siapakah utusan Shin Chiang Tai Hiap itu? Di mana dia sekarang? Seharusnya dia itu ditangkap ketika datang ke sini. Suhu, biarlah Teo Chu, saya, yang menjelaskan, karena Teo Chu mengetahui dengan jelas, kata Chu Ki Bok kepada lulung lama yang mengangguk setuju. Setelah mendapat persetujuan burunya, Ki Bok mulai memberi keterangan. Utusan itu bernama Hiu Hon dan dia adalah kakak Nisa Nona Tan Sian Li. Dia pula yang menjadi perantara ketika aku mengajukan tantangan kepada Shin Chiang Tai Hiap untuk bertanding melawan ketua kita mendiang Do Bok Hin lama. Ketika dia mendengar bahwa kita tidak akan membebaskan Nona Tan Sian Li, Hiu Hon berkeras tidak mau pergi dan hendak menemani Nona Tan Sian Li di sini. Sekarang, dia masih berada di sini, di pondok yang menjadi tempat tinggal Nona itu. Aku juga sudah memesan kepada para penjaga agar melakukan pengawasan yang ketat. Gulam Singh yang masih merasa penasaran karena dia gagal memperkosa Sian Li, berkata, kalau begitu, Yoh Hon itu dan juga gadis itu harus dihadapkan ke sini sekarang juga. Kita paksa Nona itu bekerjasama, dan kita paksa pula utusan itu untuk membujuk Shin Chiang Tai Hiap agar mau datang ke sini dan bekerjasama pula. Kalau mereka tidak mau, kita bunuh saja mereka. Karena pendapat ini dianggap benar, dan demi keselamatan serta kepentingan mereka agar rahasia persekutuan mereka tidak sampai terbongkar, semua orang mengangguk setuju. Juga lulung lama mengangguk-angguk. Tentu saja Tsu Kibok menjadi khawatir sekali. Dia tahu bahwa akan sulit bahkan hampir tidak mungkin membujuk Sian Li supaya mau bekerjasama. Nasib gadis itu sekarang terancam bahaya maut. Dan mungkin saja untuk menyenangkan hati pangeran Gulam Sing, sekutu yang dianggap kuat dan dapat diandalkan itu, gurunya akan menyerahkan Tan Sian Li kepadanya. Dia dapat membayangkan betapa ngerinya nasib gadis yang dicintanya itu bila terjatuh ke tangan Gulam Sing. Akan tetapi, sebelum dia sempat menemukan kata-kata untuk membantah dan membela Sian Li, tiba-tiba Sian Lun sudah bangkit berdiri. Loh suhu, biar aku yang memanggil mereka ke sini tanpa menanti jawaban, Sian Lun sudah melangkah cepat, keluar dari ruangan itu. Tsu Kibok sudah tahu bahwa Sian Lun telah mengkhianati Sian Li dan dia amat dibenci gadis itu. Kalau Sian Lun yang pergi memanggil Sian Li dan Yuhon, tentu akan terjadi keributan, apalagi dia tidak suka dan tidak percaya kepada pemuda yang begitu mudah terjatuh ke dalam bujuk rayu tiga orang wanita seperti Pek Lian Sameli. Dia tidak semestinya pergi. Dia belum dapat dipercaya benar serunya. Hahaha, biarlah aku saja yang memanggil mereka kata pangeran Gulam Sing yang segera berlari keluar, diikuti oleh Badu, Sakha dan beberapa orang pembantunya. Pek Lian Sameli yang juga mengkhawatirkan Sian Lun yang kini sudah tidak lagi mereka pengaruhi dengan sihir, bangkit dan berdiri keluar pula. Setelah mereka semua tiba di luar, ternyata Sian Lun sudah tidak nampak. Agaknya pemuda itu berlari cepat untuk meninggalkan tempat itu. Segera mereka semua melakukan pengejaran ke tempat pemondokan Sian Li. Melihat para pimpinan yang tadi mengadakan pertemuan rapat itu kini berlarian ke arah pondok tawanan, para petugas yang melakukan penjagaan menjadi terkejut dan mereka pun mengikuti dari belakang. Sian Lun memang berlari secepatnya ke pondok di mana Sian Li berada. Dia sudah mengambil keputusan nekat. Dia harus membebaskan Sian Li. Jika dia berterus terang kepada lulung lama, tidak mungkin permintaannya akan dikabulkan. Tadi dia sudah mendengar sendiri rencana mereka. Kalau Sian Li tidak mau menyerah dan bekerja sama, mereka akan membunuhnya supaya gadis itu tidak membocorkan rahasia persekutuan mereka. Tidak ada jalan lain. Dia harus segera membebaskan Sian Li atau memberi kesempatan kepada Sian Li untuk melarikan diri selagi kesempatan itu ada, selagi para pimpinan yang lihai mengadakan pertemuan di ruangan itu. Dia akan melindunginya, menjadi perisai, kalau perlu mempertaruhkan nyawa menghadapi para penjaga yang mengejar agar Sian Li dapat lari. Dia sudah melakukan dosa besar dan dia harus menebusnya sekarang juga selagi masih ada kesempatan. Sian Li dan Yuhon terkejut ketika mereka mendengar orang mendorong pintu pondok terbuka dan ketika mereka berdua keluar dari dalam kamar masing-masing, mereka melihat Sian Lun dengan wajah pucat telah berada di situ. Hem, Jahanam busuk, mau apa engkau kesini Sian Li membentak, dan seketika kemarahannya berkobar begitu dia melihat Sian Lun bahkan dia sudah bergerak maju hendak menyerang pemuda itu. Limoi, jangan terburu nafsu, dengarkan dulu apa kehendaknya, Yuhon mencegah dan menghampiri mereka. Sian Lun memandang pada Yuhon, Tidak mengenal pemuda itu akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu pemuda inilah yang tadi dibicarakan sebagai utusan Sian Chiang Tai Hiap. Dia tidak peduli dan memandang kembali kepada Sian Li. Sumoi, cepat, engkau larilah sekarang juga, biarkan aku yang akan menghadapi para pengejar. Cepat, selagi para pimpinan sedang sibuk mengadakan rapat pertemuan di bangunan induk. Cepat, mereka akan membunuhmu kalau engkau tidak mau membantu mereka. Aku telah bersalah, Sumoi, tetapi biarlah kesempatan terakhir ini kugunakan untuk menebus dosa. Cepat larilah engkau dari tempat ini, Sumoi. Melihat sikap dan mendengar ucapan suhengnya itu, Sian Li tertegun. Ia masih sangsi. Benarkah suhengnya itu telah sadar dan hendak menolongnya? Ataukah ini pun hanya siasat busuk belaka? Agaknya Sian Lun maklum pula akan kesan Sian Sumoi-nya. Lihat, Sumoi, aku telah membunuh empat orang penjaga di depan. Engkau larilah melalui pintu belakang, langsung ke pagar bambu sebelah selatan dan lolos dari sana. Kalau ada yang mengejar, biar aku yang akan menghadapi mereka. Sian Li berlari ke depan. Ia melihat betapa empat orang penjaga di situ benar-benar sudah menggeletak mandi darah. Diam-diam ia terkejut. Kiranya Sian Lun benar-benar tidak membual. Ia menoleh kepada Yohon untuk minta pendapatnya. Yohon juga sejenak tertegun melihat perubahan tiba-tiba pada diri Sian Lun itu. Akan tetapi, Yohon segera dapat menduga bahwa tentu kini Sian Lun telah sadar, menyesal dan ingin menebus dosanya. Maka dia pun diam-diam merasa girang sekali. Kalau memang hendak meloloskan diri, marilah kita bertiga lari bersama selagi ada kesempatan kata Yohon. Akan tetapi pada saat itu, rombongan para pimpinan yang tadi melakukan pengejaran sudah tiba pula di depan pondok, dipimpin oleh pangeran Gulam Singh dan tiga orang peklian Sameli. Melihat ini, Sian Lun terkejut dan dia pun cepat berkata, Sumoy, pergilah ke belakang. Cepat! Dia sendiri sudah melompat keluar untuk menyambut para pengejar. Dia tahu bahwa bicara dengan mereka pun tidak ada gunanya lagi. Dia sudah membunuh empat orang penjaga. Tentu mereka tidak akan mengampuninya, apalagi kini melihat dia berusaha membantu Sian Li melarikan diri. Dengan pedang di tangan dia pun menyerbu ke arah pangeran Gulam Singh yang berada paling depan. Kalian hendak memerontak peklian Sameli membiarkan pemuda bekas kekasihnya itu dihadapi Gulam Singh yang mereka yakin akan mampu menundukkan pemuda itu. Mereka sudah meloncat ke depan Sian Li dan Yohon, diikuti oleh para pimpinan lain. Sian Li sudah siap untuk melawan, walaupun ia tidak memegang senjata. Akan tetapi Yohon maklum bahwa keadaan mereka tidak menguntungkan. Kini agaknya terpaksa dia harus membuka rahasianya. Dia harus melindungi Sian Li walaupun agaknya sudah terlambat untuk melindungi Sian Lun jarak di antara mereka terlalu jauh dan kalau dia meloncat untuk melindungi pemuda itu, berarti dia harus meninggalkan Sian Li dan hal ini berbahaya sekali. Karena mereka berpisah, maka dia tidak mungkin dapat melindungi keduanya dan tentu saja dia lebih memberatkan Sian Li daripada pemuda itu. Dia sudah siap membela Sian Li dan telah melangkah maju untuk menghadapi pengeroyokan orang-orang lihai dari persekutuan pemberontak itu. Sementara itu, tanpa mengeluarkan kata apapun, Sian Lun sudah menyerang Gulam Sing dengan pedangnya. Kalau tadinya dia memandang Gulam Sing sebagai rekannya, sebab keduanya menjadi kekasih pekelian Sian Li, sekarang ia memandangnya sebagai musuh dan serangan-serangan yang dilancarkan Sian Lun adalah serangan maut yang dimaksudkan untuk membunuh. Tetapi Gulam Sing ternyata lihai sekali. Tingkat kepandayan pangeran Nepal ini memang lebih tinggi dibandingkan Sian Lun. Dia menggunakan goloknya yang melengkung untuk membendung gelombang serangan pedang Sian Lun. Tiap kali golok bertemu pedang, Sian Lun merasakan tangannya tergetar dan pedangnya terpental. Dia kalah tenaga dan sebentar saja dia mulai terdesak hebat. Kalian hendak melarikan diri. Jangan harap bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan bernyawa kata Jikui sambil tersenyum mengejek. Kemudian, setelah memberi isyarat kepada dua orang adiknya Jikui yang sudah mengerahkan kekuatan sihir dibantu dua orang adiknya, mementak nyaring. Tan Sian Li dan Yuhon pandanglah kami dan kalian berdua harus mentaati perintah kami. Berlututlah kalian. Hayo, berlutut. Sian Li merasa ada kekuatan aneh yang seperti hendak menariknya untuk menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi karena ia sudah siap siaga sebelumnya, ia dapat mengerahkan Sien Kang dan melawan. Tiba-tiba saja kekuatan aneh yang menariknya itu lenyap seperti disapu angin dan tiga orang wanita pek lian kau itu mengeluarkan suara terkejut dan heran. Mereka agak terhuyung ke belakang dan terengah-engah. Pengerahan tenaga sihir mereka membalik dan menghantam isi dada mereka sendiri. Kini mereka siap untuk menyerang, dan ketiganya sudah mencabut pedang. Gerakan itu diikuti oleh kawan-kawannya yang sudah mengetung Yuhon dan Sian Li. Akan tetapi, sebelum para pengepung itu bergerak maju menyerang, tiba-tiba terdengar bentakan, tahan semua senjata. Pek lian Sian Li menengok dan mereka melihat bahwa yang membentak itu adalah Chu Kibok. Tiga orang wanita ini diam-diam merasa tak suka kepada pemuda ini. Pertama, mereka tidak mampu mempermainkan Kibok, dan kedua mereka juga tidak berani menentangnya mengingat bahwa Kibok adalah murid dan kepercayaan lulung lama. Chu Nghiong, orang gagah Chu, dua orang ini jelas hendak melarikan diri, mengapa engkau melarang kami membunuhnya? Mereka hendak memerontak, kata Jikim. Itu fitnah belaka, kata Kibok. Suhu membutuhkan bantuan mereka, juga bantuan dari Sien Chiang Tai Hiap. Bagaimana kalian dapat lancang membunuh mereka? Pula, mereka sama sekali tidak melarikan diri. Lim Sian Lun itu yang hendak berhianat. Empat orang penjaga telah mereka bunuh, kata Jik Woi. Tidak mungkin. Lihatlah, Nona Tan Sian Li dan saudara Yohon ini sama sekali tidak memegang senjata, sedangkan keempat orang penjaga itu jelas tewas karena bacokan dan tusukan pedang. Yang memegang pedang hanyalah Sian Lun, jadi ialah yang telah membunuh para penjaga, bukan dua orang tamu ini. Atas nama Suhau, aku melarang kalian mengganggunya. Suhu perlu bicara dengan mereka. Sikap cukibok keras dan tegas sehingga para anak buah hek ilama tidak berani melanggar, juga para tamu tentu saja tidak berani menentang cuan rumah. Apalagi karena apa yang dikemukakan pemuda itu memang benar. Empat orang penjaga itu tewas karena terluka pedang, sedangkan dua orang itu sama sekali tidak memegang senjata. Suheng tiba-tiba Sian Li berseru, terbelalak dan ia pun meloncat dari situ. Ternyata Sian Lun telah terkena tendangan Gulam Sing yang disusul bacokan golok melengkung. Bacokan itu merobek perutnya dan pemuda itu roboh sambil kedua tangan menekan perutnya yang terluka parah untuk menahan agar isi perutnya tidak tergurai keluar. Pangeran Gulam Sing tertawa bergelap dengan bangga sambil membersihkan goloknya, dan Sian Li sudah berlutut di dekat tubuh suhengnya. Sian Lun mendekat perut dan darah membasahi seluruh tubuhnya. Akan tetapi ia masih sempat memandang Sian Li dan berkata lemah, Sumoy, kau maafkanlah, aku, dan mintakan ampun, untukku, dari suhu dan subuh, aku, aku berdosa, kepala itu terkulai, kedua tangan terlepas dari perut dan ususnya terburai. Suheng Sian Li menjerit ngeri melihat keadaan suhengnya. Dan ia pun melompat berdiri, membalik dan menghadapi pangeran Gulam Sing dengan mata melotot dan muka merah. Kau, kau, jahanam busuk, kau telah membunuhnya. Sian Li menerjang dengan nekat, menggunakan tangan kosong sambil mengerahkan sinkang dingin dari Pulau Es sambil tertawa dan memandang ringan, pangeran Nepal itu menangkis dan hendak menangkap kedua tangan gadis itu. Dia terlalu memandang rendah, tidak tahu bahwa dalam serangan itu, Sian Li mengerahkan seluruh tenaga suheng sinkang dari Pulau Es. Maka, begitu dua pasang tangan bertemu, pangeran Gulam Sing terdorong ke belakang dan ia pun menggigil kedinginan. Dia terkejut setengah mati dan terpaksa dia melempar tubuh ke belakang dan bergulingan agar tidak menerima serangan susulan lawan. Akan tetapi hal itu sebenarnya tidak perlu karena Yohon sudah berada di dekat Sian Li, menyebarkan gadis itu. Hentikan seranganmu, Limoy. Serahkan saja urusan ini kepada Sian Chiang Tai Hiap. Ucapan itu selain dapat menyebarkan Sian Li, juga membuat para pengepung menjadi gentar karena Yohon menyebut-nyebut nama Sian Chiang Tai Hiap yang tentu akan marah sekali karena Sian Lun sudah dibunuh. Sian Li kembali menghampiri mayat Suhengnya dan menangis. Kiok cepat mendekatinya. Sudahlah Sian Li, tak ada gunanya lagi ditangisi. Aku akan menyuruh orang-orangku mengurus jenazah Suhengmu baik-baik dan memperabukan jenazah itu agar abunya bisa kau bawa kalau kau menghendakinya. Sebaiknya engkau dan Yohon aku berdiam saja di pondokmu malam ini dan jangan keluar. Sian Li mengangguk dan merasa berterima kasih sekali. Kalau tak ada kibok, mungkin dia dan Yohon juga sudah dikeroyok banyak orang dan entah bagaimana akibatnya. Agaknya, murid Lulung Lama ini memang benar-benar jujur dan hendak menolongnya, tentu saja tidak berani berterang karena kalau hal itu diketahui Lulung Lama, tentu dia sendiri akan celaka dan dianggap sebagai seorang pengkhianat. Yohon agaknya mengerti akan keadaan kibok, maka dia pun cepat mengajak Sian Li memasuki kembali pondok mereka. Peristiwa kematian Sian Lung itu tentu saja menimbulkan perubahan pada rencana yang tadi telah diputuskan, yaitu untuk menghadapkan Sian Li dan Yohon dan minta mereka menentukan sikap. Bagaimanapun juga, Sian Chiang Tai Hiap yang pernah mengadu ilmu melawan Dobhin Lama menuntut dibebaskannya Sian Lung dan kini pemuda itu sudah tewas. Tentu akan terjadi hal yang lebih gawat, maka atas permintaan kibok, Lulung Lama menunda keputusan itu. Penjagaan diperkuat karena mereka khawatir kalau Sian Chiang Tai Hiap telah mendengar akan kematian Sian Lung itu dan akan datang menyerbu malam itu. Sementara itu, di dalam pondok Sian Li masih duduk termenung. Wajahnya agak pucat dan kedua matanya berlinang air mata. Biarpun tadinya ia marah dan membenci Sian Lung yang mengkhianatinya dan melihat Su Hengnya itu bermain gila dengan tiga orang wanita perlian kau, namun pada akhir hidupnya Su Hengnya itu telah bersikap gagah, bahkan telah mengorbankan nyawa sendiri demi membelahnya. Sian Lung telah bertekad untuk membebaskannya dengan pengorbanan nyawanya. Biarpun usaha membebaskannya itu gagal karena keburuk ketahuan para tokoh persekutuan itu, namun tidak urung nyawanya menjadi korban. Akan tetapi pada akhir hidupnya Sian Lung sudah menebus kesalahannya dengan perbuatan gagah dan membuktikan cintanya kepadanya. Terkenanglah ia akan masa lalunya, ketika ia dan Sian Lung masih sama-sama belajar ilmu di bawah pimpinan kakek Suma Ceng Lung dan istrinya, selama lima tahun lebih. Teringatlah ia betapa Sian Lung selalu bersikap manis dan baik kepadanya, betapa Sian Lung selalu menyayangnya dan teringat akan semua ini, air matanya runtuh kembali. Su Heng ia mengeluh. Yohan menghampirinya dan duduk di depannya, terhalang oleh meja. Limoi, tak ada gunanya menangisi kematian Sian Lung bagaimanapun juga, dia sudah tewas sebagai seorang pendekar yang gagah dan tidak mengecewakan. Sian Li mengusap air matanya dan menghela nafas. Dia patut dikasihani, Hanko. Yohan mengangguk. Sudah ku duga. Kesesatannya tentu tidak wajar. Dia masih terlalu muda dan kurang pengalaman sehingga muda saja dikuasai musuh dengan ilmu sihir. Akan tetapi dia telah menebus kesalahannya, telah menghapus dosanya dengan darah dan dia, dia ternyata amat mencintamu, Limoi. Sian Li mengangguk. Teringat akan pengalamannya diperau dengan Sian Lung, ketika pemuda itu menyatakan cinta kepadanya dan ia bahkan mendorong Su Hengnya hingga tercebur di air. Memang Su Heng pernah menyatakan cintanya kepadaku, akan tetapi aku menolaknya karena aku menyayanginya sebagai kakak seperguruan, tidak lebih daripada itu. Yohan menarik napas panjang, melihat kenyataan yang membuat nuraninya mencelah diri sendiri. Kenapa haktinya merasa senang mendengar bahwa Sian Li tidak membalas cinta kasih Sian Lung? Kita harus waspada malam ini. Kalau tidak meleset perhitunganku, malam inilah akan terjadi penyerbuan itu. Karena Sian Lung sudah tidak ada, sekarang kita hanya mencari kesempatan untuk melarikan diri saja dari tempat ini. Aku sendiri tak ingin terlibat dalam pertempuran nanti antara persekutuan ini melawan pasukan Tibet. Mengertikah engkau, Limoi? Gadis itu mengerutkan alisnya. Tetapi aku harus membunuh pangeran Nepal Jahanam itu, Hanko. Yohan menatap tajam wajah Sian Li. Kenapa harus, Limoi? Pertama, dia pernah hampir memperkosaku, dan untung waktu itu ada Cukibok yang menolongku. Kedua, dia telah membunuh Suheng. Tidak pantaskah bila aku membalas dendam dan membunuhnya? Limoi, siapakah kita ini maka boleh membunuh sesama manusia begitu saja? Limoi, kita mempelajari ilmu bukan untuk menjadi pembunuh. Kurasa ayah ibumu sendiri, juga guru-gurumu tentu telah memberitahu akan kebenaran itu. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk membunuh manusia lain, dengan alasan apapun juga. Tapi, Hanko, bukankah dia juga sudah membunuh Suheng? Bukankah dia hampir saja memperkosaku dan hal-hal itu saja sudah membuktikan betapa jahatnya dia? Dia layak dihukum, dibunuh supaya jangan menambah kejahatannya lagi dan mengganggu orang lain. Johan menggelengkan kepalanya. Katakanlah dia jahat dan dia pun telah membunuh Suhengmu. Kalau kini kita membalas dan membunuhnya, lalu apa bedanya antara dia dengan kita? Jelas bedanya, Hanko. Kita membunuhnya untuk memberantas kejahatan sedangkan dia membunuh Suheng untuk melakukan kejahatan. Tidak begitu, Limoi. Kalau kita tanya kepadanya, tentu dia memiliki alasan yang cukup kuat mengapa dia membunuh Suhengmu. Setiap orang yang melakukan sesuatu tentu akan mempunyai alasan untuk membela diri. Padahal yang mendorong pembunuhan adalah sama, yaitu balas dendam, kebencian dan permusuhan. Kalau engkau hendak membunuhnya, maka jelas dasarnya adalah dendam kebencian. Airh, sekarang aku mengerti mengapa ayah dan ibu mengatakan engkau seorang yang baik hati akan tetapi aneh, Hanko. Apalah yang dikatakan ayah ibumu tentang diriku Yuhon ingin sekali mendengarnya. Ayah dan ibu pernah bercerita kepadaku bahwa engkau memiliki bakat ilmu silat yang luar biasa, akan tetapi anehnya, engkau sama sekali tidak mau mempelajari ilmu silat karena engkau selalu berpendapat bahwa ilmu silat ialah ilmu memukul dan membunuh orang. Sekarang, setelah engkau memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, engkau pantang membunuh orang, betapapun jahatnya orang itu. Aku pun telah mendengarkan sepak terjangmu sebagai sinci yang tai hiap. Hanko, kalau begitu, untuk apa engkau belajar ilmu silat sampai begitu tinggi? Untuk apa? Selain untuk memeladiri dari ancaman bahaya, untuk menyehatkan dan menguatkan tubuh, untuk menguasai gerakan yang mengandung seni tari yang indah, juga kepandayan itu dapat ku pergunakan untuk menolong orang lain yang terancam bahaya. Bahkan dengan kepandayan ini dapat kita pakai untuk menekan orang tersesat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bagaikan obat bagi orang sakit, obat yang keras namun manjur, ilmu silat dapat kita pergunakan menyembuhkan orang sakit batin sehingga diajera menjadi penjahat dan kembali ke jalan benar. Sampai beberapa lamanya, Sian Li berdiam diri, memikirkan apa yang dikatakan Yuhan, lalu ia menghala napas panjang. Kalau begitu, dalam pertemuan nanti, aku tidak boleh mencari Gulam Singh dan tidak boleh menyerangnya. Dia lihai sekali, Limoy. Aku tidak takut, dan aku tidak gentar biar terancam maut melawannya kata gadis itu dengan sikap gagah. Yuhan tersenyum. Aku percaya, Limoy. Dan aku pun tidak akan membiarkan engkau menghadapi dia seorang diri. Akan tetapi, ingatlah bahwa dia akan memimpin orang-orangnya untuk melawan pasukan Tibet. Kalau kita ikut bertempur berarti kita sudah terlibat dalam perang antara mereka. Padahal, aku minta bantuan kepada orang-orang Kang Ong hanya agar kita mendapat kesempatan untuk melarikan diri saja, bukan untuk bertempur dan saling bunuh. Jadi berarti, aku harus membiarkan saja Gulam Singh itu melakukan kejahatan tanpa dihukum? Limoy, tak ada perbuatan tanpa akibat yang menimpasi pembuat sendiri. Tiada orang yang tidak menuai dan memakan hasil tanamannya sendiri. Tuhan Maha Adil, Limoy, ingatlah, seorang yang berjiwa pendekar pantang untuk mendengam, karena perbuatan apapun yang didasari dendam dan kebencian, maka perbuatan itu sudah pasti sesat dan jahat. Kita menentang perbuatan jahat tanpa dendam kebencian pada orang yang melakukan kejahatan itu. Sekali engkau menurutkan perasaan hati dalam tindakanmu, maka engkau juga akan melakukan hal yang bagi orang lain akan dianggap jahat pula. Musuh yang paling berbahaya bukan terdapat di luar diri kita, melainkan di dalam diri sendiri. Musuh itu adalah kalau nafsu sudah meraja lelah di dalam hati akal pikiran. Airh, aku menjadi pening, Hanko. Terserah kepadamu sajalah. Aku ingat bahwa ayah dan ibu menganggap engkau seorang yang berbudi mulia, karena itu, apapun yang kau katakan tentu benar. Dua orang ini sama sekali tak mengira bahwa pada saat itu, para pimpinan gerombolan itu pun sedang bersiap siaga. Mereka pun mengadakan pertemuan dan membicarakan kematian Sian Lun dan akibatnya. Biarlah Sian Chiang Tai Hiap datang kalau dia marah karena aku membunuh pemuda itu, kata pangeran Gulam Singh. Aku tidak takut kepadanya. Dan kita begini banyak. Kalau kita maju bersama menghadapinya, apakah seorang saja ia akan mampu mengalahkan kita? Ada satu hal yang aneh sekali dan membuat kami berpikir-pikir, berkata Jikui, orang tertua dari Pek Lian Sameli. Apakah yang kau maksudkan lulung lama bertanya karena barusan suara wanita itu terdengar penuh rahasia dan penuh kesungguhan. Sekarang semua orang memandang kepadanya. Tentu kalian telah melihat sendiri betapa kami bertiga mempergunakan kekuatan sihir untuk memaksa Sian Li dan Yuhon berlutut kepada kami. Akan tetapi, mereka berdua sama sekali tidak jatuh berlutut, bahkan kami terhuyung oleh pukulan tenaga kami yang membalik. Bukanlah ini aneh sekali? Apanya yang aneh kata lulung lama mendongkol. Gadis itu adalah keturunan dari keluarga pendekar Pulau Es dan Naga Gulun Pasir. Kalau ia dapat menolak kekuatan sihir kalian, tidak dapat dibilang aneh. Melihat ketua Hek Ilama yang baru itu marah-marah, Pek Lian Sameli hanya berdiam diri. Juga semua orang diam. Suasana menjadi sunyi sampai tiba-tiba pangeran gulam sing menggebrak meja. Memang aneh katanya melalui penterjemahnya. Aku sudah mengenal kekuatan sihir Pek Lian Sameli, cukup kuat bahkan lebih kuat daripada kekuatan sihirku. Tak mungkin Nona itu akan dapat bertahan menghadapi serangan sihir mereka, apalagi menolak dan bahkan membuat tenaga mereka membalik. Menghadapi sihirku saja, ia tidak tahan dan tunduk, dia menoleh kepada Cukibok, teringat betapa dia sudah hampir berhasil menguasai Sian Li akan tetapi muncul pemuda itu yang menggagalkannya. Itulah yang membuat kami terus berpikir-pikir, kata Jikui yang mendapat angin oleh pertanyaan gulam sing itu. Kami pun tahu akan kemampuan gadis itu. Jelas bukan ia yang menolak kekuatan sihir kami, akan tetapi Johan, kakak misalnya itu. Hem, rasanya tidak mungkin, kata Cukibok, Johan itu hanya utusan Sian Chiang Tai Hiap, dan sepanjang pengetahuanku, dia seorang pemuda yang lemah dan kami sudah mempertimbangkan semua itu dan kami hampir merasa yakin bahwa Johan itu adalah Sian Chiang Tai Hiap sendiri, kata pula Jikui dan sekali ini semua orang terlonjak saking kaget hati mereka. Om Itohut, apa maksudmu? Dia, dia Sian Chiang Tai Hiap teriak lulung lama. Kami hampir yakin akan hal itu, berkata pula Jikui sambil menoleh ke arah pangeran gulam sing. Pangeran, ingatkah engkau betapa mudahnya engkau menundukkan Sian Li dengan sihirmu? Rasanya tak mungkin jika sekarang ia bukan saja mampu bertahan terhadap pengaruh sihir kami, bahkan membuat tenaga kami membalik. Jelaslah bahwa yang memiliki kekuatan dasyat itu tentu pemuda bernama Johan itu. Siapa di antara kita yang sudah membuktikan sendiri bahwa pemuda itu lemah? Dan biarpun selama ini Sian Chiang Tai Hiap menutupi mukanya, dan biarpun mungkin suaranya yang diubah, akan tetapi bentuk tubuhnya serupa benar dengan Johan itu. Kalau dia pemuda biasa yang lemah, lalu bagaimana dia dapat bersikap sedemikian beraninya, bukan saja dia mengunjungi adik misannya di sini, bahkan minta ditahan pula di sini dengan alasan menemani gadis itu. Hem, siapa lagi dia kalau bukan Sian Chiang Tai Hiap? Om Itohut. Kalau begitu, celakalah, kita sudah kebobolan. Kibok, bagaimana hal ini sampai dapat terjadi lulung lama menegur muridnya? Wajah Cukibok berubah, matanya terbelalak. Pendapat Pek Lian Samli itu sungguh masuk di akal dan dia sendiri pun baru sekarang menyadari kemungkinan itu. Johan adalah Sian Chiang Tai Hiap. Kenapa dia tidak memikirkan kemungkinan itu? Biasanya dia amat cerdik dan tidak mudah ditipu. Inilah akibatnya kalau dia tergila-gila. Karena mencinta Sian Li, dia tidak ingat apa-apa lagi kecuali untuk melindungi gadis itu. Dia bangkit berdiri. Suhu, kalau benar demikian, Te'o Chiang akan menangkap Johan itu. Dia pun berlari keluar, namun dari luar dia masih mendengar teriakan-teriakan mereka yang berada di dalam. Kalau dia Sian Chiang Tai Hiap, maka kita harus menyerbu beramai-ramai, sekarang juga terdengar teriakan Suhu-nya. Kibok maklum bahwa inilah saat dia harus bertindak cepat. Dia harus menyelamatkan Sian Li terlebih dulu. Mengenai Johan, jika benar dia Sian Chiang Tai Hiap dan tidak mau bekerja sama, dia sendiri akan membantu untuk mengeroyok dan membunuh pendekar yang berbahaya itu. Akan tetapi, yang paling penting baginya, sekarang juga sebelum terlambat dia harus menyikirkan Sian Li dari situ, harus dapat membiarkan gadis itu lolos. Dia tidak tahu betapa ketika semua orang menyerbu keluar, Jikui, orang pertama dari peklian Sam Li, mendekati lulung lama kemudian membisikkan sesuatu yang membuat lulung lama mengerutkan alisnya dan nampak terkejut serta marah. Kibok mengerahkan seluruh kepandainya, berloncaran dengan cepat sekali dan dia mengetuk daun pintu pondok di mana Sian Li dan Yuhon tinggal. Enam orang petugas jaga segera menghampirinya dari tempat penjagaan, juga ada belasan orang muncul dari tempat persembunyian. Ternyata pondok itu dijaga sangat ketat sehingga kalau penghuninya hendak melarikan diri, maka tentu usaha itu akan ketawan. Akan tetapi ketika para petugas itu mengenal Kibok, mereka memberi hormat dan segera mundur kembali setelah Kibok memberi isyarat. Sian Li dan Yuhon tidak tidur. Di kamar masing-masing mereka sedang duduk bersila dan menghimpun tenaga, menanti datangnya saat penyerbuan seperti yang diharapkan Yuhon. Pada saat mereka mendengar ketukan pada daun pintu depan, keduanya yang memang selalu siap siaga, segera keluar dari dalam kamar. Yuhon memberi isyarat kepada Sian Li untuk membuka daun pintu, sedangkan dia menyelingap kembali ke dalam kamarnya. Sian Li maklum bahwa Yuhon ingin mengintai apa yang akan terjadi. Siapa di luar Sian Li bertanya dari balik daun pintu. Sian Li, ini aku, Kibok. Cepat buka ada urusan penting sekali, terdengar suara Kibok berbisik dari luar pintu. Mendengar ini, Sian Li cepat membuka daun pintu. Kibok masuk dan memandang ke sekeliling, wajahnya cemas. Kibok, ada apakah? Apalah yang terjadi tanya Sian Li, memandang tajam. Di mana Hiwoto aku tanyanya lirih. Sian Li menoleh ke arah kamar Yuhon. Dia masih tidur, ada apakah? Sian Li, keadaan mulai gawat. Mereka hendak datang memaksamu bekerjasama dan kalau engkau menolak, mereka akan membunuhmu. Aku, aku tidak mungkin mampu menolongmu, tak mungkin mencegah mereka. Sekarang, kau ambillah keputusan, Sian Li. Maukah engkau membantu kami dan bekerjasama dengan kami? Sian Li mengerutkan alisnya. Engkau sudah tahu akan wataku, Kibok. Aku tidak mau bekerjasama dengan siapapun juga. Kalau begitu, Sian Li, engkau harus cepat lari, sekarang juga. Marilah ku bantu engkau lolos dari sini. Cepat, mereka akan mengejar kita. Kibok menyambar tangan Sian Li. Kita melalui jalan belakang. Tetapi Sian Li merenggutkan tangannya hingga terlepas. Aku akan bertanya kepada Hanko lebih dulu, katanya. Pada saat itu, terdengar suara gaduh di luar pondok, suara banyak orang datang ke tempat itu. Wajah Kibok berubah. Celaka, mereka sudah datang. Sian Li mari cepat kita lari. Pada saat Sian Li meragu, Yohon muncul dari dalam kamarnya. Pergilah menyelamatkan diri, Limoi. Biarlah aku yang akan menghadapi mereka dan menghadang mereka yang akan mengejarmu. Tadinya Yohon sudah siap untuk mengajak Sian Li melarikan diri begitu penyerbuan tiba dan menggunakan kesempatan selagi terjadi pertempuran sehingga mereka dapat meloloskan diri tanpa harus menghadapi pengeroyokan banyak orang pandai. Tapi kini agaknya keadaan berubah. Sebelum serbuan itu tiba, keselamatan Sian Li terancam. Tidak hanku. Aku akan tinggal di sini membantumu menghadapi mereka, kata Sian Li. Limoi, jangan bodoh. Musuh terlampau banyak larilah duluan. Aku akan menghalang mereka dan nanti akan menyusulmu. Saudara Kibok, kalau benar engkau mencintanya, cepat selamatkan adikku itu. Setelah berkata demikian, Yohon berlari keluar sambil cepat-cepat mengenakan caping lebarnya yang tadi dia lipat dan sembunyikan di balik baju ketika dia akan memasuki perkampungan itu. Caping lebar yang bertirai itu menyembunyikan mukanya. Kibok mencabut sabuk baja yang kedua ujungnya berpisau, kemudian menodongkan sebatang pisaunya ke punggung Sian Li sambil berkata, Engkau berpura-pura menjadi tawananku supaya kita lebih mudah mengelabui mereka bisiknya. Tangan kanannya menodongkan pisau dan tangan kirinya memegang pergelangan tangan Sian Li. Gadis itu maklum. Ia tidak dapat membantah lagi karena Yohon telah berlari keluar dan ia mengerti akan maksud kibok. Biarpun hatinya amat mengkhawatirkan keselamatan Yohon, namun ia harus mentaati keinginan Yohon. Kalau ia membangkang dan nekat melawan, tentu hal itu bahkan membuat Yohon harus repot melindunginya. Maka, ia pun menurut saja ketika kibok menariknya melarikan diri keluar dari pondok itu melalui jendela kamar Yohon yang berada di sudut belakang. Saat mereka meloncat keluar dari rumah itu, mereka melihat betapa di belakang rumah itu pun sudah penuh dengan anak buah Hek Ilama yang memegang senjata. Melihat cukibok, mereka tertegun, akan tetapi pemuda itu dengan tenang segera berkata, Kalian ketung dia jaga rumah ini, jangan biarkan siapapun keluar. Aku harus cepat mengamankan tawanan ini supaya dia jangan sampai lolos setelah berkata demikian, dengan sikap kasar dia menarik lengan Sian Li sambil menodongkan pisaunya ke arah tengkuk gadis itu. Para anak buah perkumpulan pendekta lama yang memerontak terhadap Tibet itu saling pandang, akan tetapi mereka tidak berani mencegah cukibok, apalagi mereka masih belum tahu apa artinya semua keributan itu. Mereka hanya melihat para pimpinan berlari menyerbu ke rumah pondok itu dari depan dan mereka mendapat perintah untuk mengepung pondok itu. Tadi mereka hanya mendengar bahwa Sin Chiang Tai Hiap sudah menyelundup ke sarang mereka. Hal ini saja sudah cukup membuat mereka tegang. Siapa yang takkan merasa gentar mendengar bahwa Sin Chiang Tai Hiap, pendekar yang sudah mengalahkan dan mengakibatkan tuasnya Dom Hin lama itu, sekarang berada di antara mereka? Sin Chiang Tai Hiap atau Johan telah membuka daun pintu depan pondok itu, tepat pada saat semua orang yang tadi berlari dari bangunan induk itu ke situ telah tiba di depan pondok. Banyak anak buah Hek Ilama memegang ngobor sehingga tempat itu menjadi terang. Suara berisik mereka itu seketika lenyap dan mereka terdiam, bahkan ada yang menahan napas saking tegang dan juga jari. Mereka melihat pria bercaping lebar yang mukanya tersembunyi di balik dirai. Kaping itu berdiri tegak di depan pintu, menentang mereka. Sesosok tubuh yang mendatangkan ketegangan dan kegentaran itu sebetulnya biasa saja. Tubuh yang sedang dan tegak, dengan pakaian sederhana pula, tidak memegang senjata apapun. Rambut hitam panjangnya terurai lepas. Mukanya sama sekali tak nampak, akan tetapi sepasang netu di balik dirai tipis itu seperti mencorong menembus dirai tertimpa sinarobor yang bergerak-gerak. Sosok tubuh yang tidak mengesankan, akan tetapi karena semua orang tahu bahwa pendekar ini baru saja menyebabkan Dobhin Lama tewas, maka mereka menjadi gentar. Terima kasih telah menonton!